Terus rupanya aku dicurigai punya penyakit lain, karena trombosit aku turun terus, darah aku turun, terus darah putih turun, semua turun katanya. Penyebab Babe Cabita meninggal dunia, kronologi masuk rumah sakit karena DBD, imun sempat stabil. DBD itu kan panasnya cuma beberapa hari, menggigil, demam nanti turun. Setelah seminggu, demamnya nggak turun-turun, bahkan sampai 40 derajat, sambungnya. Kemudian, Babe Cabita sempat diduga sakit lekimia. Setelah diperiksa darahnya, dokter bingung, biasanya kalau demam berdarah, yang turun hanya trombositnya doang, kalau kamu darah putihnya nol. Kayaknya kamu bukan DBD nih, setelah dilakukan pengecekan darah, ditemukan sel darah putih di mana-mana, itu kayaknya mirip dengan lekimia, imbuhnya. Dalam kesempatan tersebut, Babe Cabita mengaku dirinya harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut dengan mengambil bagian tulang sum-sumnya. Tak dipungkiri, Babe Cabita merasakan sakit saat proses tersebut dilakukan. Hasilnya pun keluar seminggu kemudian dengan diagnosis anemia aplastik. Tapi harus pemeriksaan lebih lanjut, jadi ambil tulang sum-sum belakang, sakit, jadi ngambilnya di bios baru disedot. Itu proses pemeriksaannya seminggu baru hasilnya keluar, didiagnosis anemia aplastik. Jadi selama kurun waktu dua mingguan itu aku masih menganggap diri aku kayaknya lekimia akut deh, tutup Babe Cabita. Babe meninggal usai menjalani perawatan di RS Mayapada, Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada pukul 6.38 waktu Indonesia Barat. Jenazah Babe pertama kali dibawa menggunakan ambulans dari rumah sakit menuju ke rumah duka diiringi oleh istrinya, Zulfati Indraloka. Dikutip dari wartakota, sesampainya jenazah Babe di rumah duka, tangis dari rekan sesama komika pun pecah. Rekan Babe seperti Oki Rengga, Pras Teguh, hingga Marshal Widianto menangis menyambut jenazah rekannya tersebut. Tampak mata Oki terlihat berkaca-kaca saat jenazah rekannya tersebut tiba di rumah duka. Lalu, Indra Jegel terlihat tertunduk lesu dan seakan menahan tangisnya melihat jenazah Babe Cabita. Adapun jenazah Babe Cabita dijadwalkan akan dimakamkan pada sore nanti setelah sholat ashar. Jenazah Babe Cabita dimakamkan hari ini setelah sholat ashar di pemakaman umum Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, tulis informasi yang didapatkan wartawan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.